Kita beralih ke informasi lain, tiga oknum polisi terperiksa dalam kasus tambang liar di Lumajang, Jawa Timur, dituntut mendapat sanksi tertulis hingga mutasi jabatan. Meski demikian, ketiganya membantah menerima aliran dana dari Kepala Desa Selok Awar-Awar. Sidang disiplin lanjutan tiga oknum polisi terperiksa terkait kasus penambangan pasir ilegal di Desa Selok Awar-Awar Lumajang kembali digelar di Mapolda, Jawa Timur. Agenda sidang adalah tanggapan para terperiksa serta pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Selama proses persidangan, ketiga terperiksa menyangkal menerima uang sebesar 1 juta rupiah. Dana itu diserahkan oleh Kepala Desa Selok Awar-Awar secara rutin setiap bulannya. Awal kami menerima aliran dana itu, bukan aliran dari dana, tapi bentuk bantuan pada saat 1 Juli itu hari ulang tahun Bayangkara. Pemimpinan sidang sempat mengkonfrontir keterangan terperiksa dengan BAP karena terdapat perbedaan keterangan. Perbedaan terletak pada aliran dana yang diterima dari sang oknum Kepala Desa. Setelah mendengar keterangan terperiksa, sidang dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan. Jaksa Penuntut Umum menuntut ketiga terperiksa dijatuhi sanksi tertulis hingga mutasi jabatan. Sehingga perbuatan para terperiksa yang menerima uang tidak sah dari KD Sil Awar-Awar tersebut juga akhirnya menjadi salat agurin. Atas pelanggaran disipin yang telah dilakukan tersebut, mohon kepada pembina sidang agar para terperiksa dijatuhi hukuman disipin sebagai berikut. Satu, kekuatan tertulis. Dua, mutasi yang bersifat demosi. Tiga, penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari. Sidang akan kembali dilanjutkan Senin pekan depan dengan agenda pembacaan putusan sidang. Aliran dana haram tambang ilegal ini muncul dari keterangan Haryono Kepala Desa Selop Awar-Awar Pasirian Lumajang. Ia mengaku menyuap sejumlah oknum polisi, wartawan, petugas perhutani, hingga anggota DPRD Lumajang untuk memuluskan praktik penambangan pasir liar di wilayahnya. Kibat penambangan pasir liar ini, dua warga menjadi korban. Satu warga tewas dianiaya, sementara lainnya menjalani perawatan, namun telah diizinkan pulang ke rumah. Mahesan Nugraha melaporkan untuk NET.